Imigran ilegal menjadi permasalahan serius di Amerika Serikat. Bahkan, pada 2021 tercatat 9 juta imigran gelap yang tinggal di negara itu. Tingginya angka imigran ilegal ini membuat mantan dan sekaligus calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berjanji untuk mengusir mereka. Bagi Trump, rencana pengusiran para imigran gelap ini terpaksa dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan Amerika Serikat. Saya tak punya pilihan, saya tak punya pilihan. Tidak ada satupun negara yang bisa mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh orang ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia presiden terburuk dalam sejarah kita, kata mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Trump, selama periode pemerintahan Biden, angka imigran terus melonjak. Tidak hanya 9 juta imigran yang sudah masuk ke Amerika Serikat. Bahkan, ada 7,4 juta imigran yang berada di perbatasan barat daya negara itu. Awal tahun ini, sebenarnya Presiden Biden mengungkapkan rencana terkait penutupan perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Namun, keputusan tersebut harus menunggu lampu hijau dari anggota parlemen. Undang-undang bi-partisan baru akan memperbaiki Amerika dan membantu kami membenahi sistem imigrasi. Serta mempercepat akses orang yang berhak berada di sini. Dan, parlemen perlu menyelesaikannya. Sebagai Presiden, saya menginstruksikan penutupan perbatasan hingga semuanya dapat dikendalikan. Jika undang-undang tersebut sudah disetujui hari ini, saya akan langsung menutup perbatasan Amerika Serikat Meksiko saat ini juga dan membenahi semuanya dengan cepat. Kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden mengatakan pembatasan ketat akan mencegah masuknya imigran ilegal yang berkumpul di teritori Meksiko. Ia juga berjanji akan memperbaiki sistem imigrasi yang dipandang masih cacat.